Hingga akhir Agustus 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, dari 342 zona wilayah di Indonesia, 90 persen diantaranya telah memasuki musim kemarau, di mana intensitas hujan menurun atau bahkan nihil sejak 4 bulan terakhir. BMKG menjelaskan, musim kemarau berkepanjangan tahun ini telah memasuki puncak hingga bulan Oktober mendalam. Menurut BMKG, musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tahun ini akan usai pada bulan Oktober mendatang. Musim hujan pun diprediksi akan membasahi wilayah Indonesia pada awal November hingga Desember mendatang. Kalau kita lihat dalam periode di bulan ini, mungkin sampai dengan bulan depan ya di September, periode musim kemarau masih tetap terus berlanjut. Di Oktober sudah masuk musim hujan dan di November bisa dikatakan hampir sebagian besar wilayah Indonesia akan masuk musim penghujan. Sehingga kenapa beberapa tempat atau pada saat ini musim kemarau agak lebih panjang. Salah satunya adalah suhu muka laut, terutama untuk daerah Samudera Hindia hingga Laut Jawa itu cukup dingin. Kementukan awan cukup sedikit. Meskipun musim kemarau akan terus berlanjut hingga bulan depan, hujan dengan intensitas ringan masih terjadi di sejumlah wilayah. BMKG pun telah memberikan peringatan dini terjadinya kekeringan di berbagai wilayah Indonesia dan mengimbau masyarakat agar lebih hemat menggunakan air untuk kebutuhan sanitasi. Selain itu, pada puncak musim kemarau ini, intensitas angin di sejumlah wilayah pun akan cukup kencang dan akan menyebabkan gelombang laut menjadi lebih tinggi. Secara umum sih memang tidak ada peristiwa yang menyebabkan gejala-gejala beritropis. Tapi memang angin kencang ini disebabkan karena musim kemarau. Yang kedua memang dorongan angin dari arah selatan, maksud saya dari Australia itu cukup kuat.